Aktivitas hari ini saya mulai dengan panen bersama mama-mama suku Boti. Di desa Boti, musim kering justru menjadi momen istimewa. Ketika kemarau tiba, tandanya tanaman di ladang siap untuk dipanen. Hari ini saya lagi bersama masyarakat suku Boti mau panen. Kalau di sini namanya adalah cek. Salah satu hasil bumi yang akan kita panen adalah penmina. Penmina atau biasa dikenal dengan sorgum. Oh kita mau leve. Leve itu kita mau petik. Oh begitu caranya. Kalau di sini masyarakat khususnya wanita, kalau mau di rumah, di kebun, dimanapun, pokoknya harus selalu pakai thais. Thais itu yang seperti saya pakai dan juga mau mama dan juga kakak-kakak. Warnanya cantik banget. Ada yang warna merah, ada yang hijau. Ih cantik-cantik. Pokoknya dimanapun harus selalu pakai ini ya. Selalu. Seperti seragam. Cantik tetap. Meski berpola tumpang sari atau tanam campuran, ladang warga didominasi oleh tanaman sere alia. Seperti jagung dan sorgung. Ketiga tanaman ini menjadi bahan makanan pokok masyarakat suku Boti. Sebab, padi tidak dapat tumbuh di dataran kering yang milim sumber air seperti di desa Boti ini. Kalau lagi masa panen, disini enggak satu hasil bumi aja yang diambil, tapi sekalian kalau lagi ke kebun semuanya diambil. Ini selain pen minah, kita juga ngambil pena. Pena itu kalau disini jagung. Ini hampir sama masa panennya. Jadi, sekalian ngambil pen minah, ambil ini juga. Ambil pena. Masih di satu areal yang sama, di perkebunan jagung dan juga perkebunan pen minah. Jadi, sekarang kita lagi ngambil sain. Ini kalau dari bentuk fisiknya, tanamannya mirip sama rumput. Jadi, agak-agak enggak kelihatan. Kalau dari jauh, kita harus mendekat dulu supaya bisa terlihat bunga-bunganya. Sain adalah sebutan lokal untuk bilat mutiara. Tanaman ini bisa tumbuh di daerah dengan kesuburan tanah rendah. Tumbuhan bernama latin Penicetum glaucum ini sudah menjadi makanan pokok di Asia Selatan dan Afrika sejak zaman bersejarah. Nah, hasil bumi yang sudah dipanen biasanya ini langsung dibawa ke rumah adat untuk diberikan, diserahkan kepada ketua adat untuk didoain sebagai tanda terima kasih kepada para leluhur karena telah diberikan hasil panen yang cukup baik. Setelah didoain, ini biasanya jagung dan juga ayam langsung dibakar. Kita masak bareng-bareng supaya aromanya tercium sampai ke leluhur. Sementara Penmina dan Sain hasil panen tadi akan disimpan di Lumbung. Berbeda dengan pena atau jagung yang habis dipanen bisa langsung dimasak, bisa langsung diolah. Khusus untuk Penmina dan juga Sain, ini harus ditunggu dulu selama satu tahun supaya ini kering. Nah ini yang saya pegang, ini adalah sudah panen, bekas panen tahun lalu ya kakak ya berarti ya. Bekas panen tahun lalu, mau kita masak sekarang. Sebelum dimasak, kedua hasil bumi ini harus ditumbuk agar kulitnya terkelupas. Karena hanya bagian dalamnya saja yang bisa dikonsumsi. Untuk olahan Penmina dan Sain ini sekilas hampir mirip, hanya bedanya di proses perebusan. Jadi kalau Sain itu dimasukinnya pada saat airnya sudah mendidih. Kalau Penmina itu beriringan, jadi sama-sama airnya masuk, Penminanya juga masuk. Karena Sain ini jauh lebih cepat matang dibandingkan Penmina. Jadi harus nunggu mendidih dulu ya. Sebagai pelengkap, biji kacang panjang yang sudah dikeringkan dicampur dengan Penmina. Berbeda dengan Sain yang hanya direbus tanpa campuran apapun. Inilah saat yang paling istimewa. Makan bersama hasil panen pertama. Sederhana namun penuh makna. Rasa Sain dan juga Penminanya ini punya rasa yang berbeda. Sain ini rasanya lebih mirip sama nasi jagung. Tapi kalau Penmina ini lebih mirip sama bubur kacang hitam. Mama pernah coba bubur kacang hitam? Sonde. Sonde pernah makan? Mama enggak pernah makan. Tapi kalau kita campur sama ayam bakar, ini rasanya lebih gurih dan juga lebih nikmat tentunya. Kalau di sini enak, Mina. Mina. Mina itu enak. Penmina dan Sain mengandung serat dan karbohidrat setara dengan nasi pada porsi yang sama. Hanya saja, kandungan gula pada sorghum dan milet mutiara jauh lebih rendah. Sehingga mampu mencegah diabetes serta peningkatan gula darah. Saya sangat beruntung sekali bisa nyobain masakan yang segini banyaknya. Karena kalau di sini masakan ini hanya ada pada saat hari-hari besar dan juga masa panen. Jadi, saya akan bisa menikmati masakan yang segini banyaknya dan juga segini nikmatnya. selamat menikmati.